Assalamualaikum Pak Ustadz di lingkungan kontraktor di mana di situ selalu yang dicari itu untung terus gitu Pak Ustadz cari untung pokoknya ada kesempatan cari untung bahkan begini Pak Ustadz mau mencari keuntungan itu juga kadang-kadang kita melakukan seperti sholat berjamaah seperti itu Pak Ustadz jadi mencari keuntungan sholat berjamaah misalnya ini bulan Ramadan bulan Ramadan kan penuh berkah itu kan terus bos-bosnya yuk kita sholat berjamaah supaya dapet proyek banyak supaya dapet untung banyak itu yang dikejar selalu itu keuntungan itu bahkan dengan sholat pun yang dicari kalau orang awam Pak wajar kayaknya cari proyek cari untung sebenarnya yang gak bagus gitu kenapa tuh? ini ini kita mau tanya sama guru kita jadi sebenarnya gimana Pak Ustadz? boleh gak yang seperti itu mengejar keuntungan terus nanti galihnya alih-alihnya itu juga sholat dipakai untuk mencari itu Pak Ustadz bagaimana itu kalau kita sebagai muslim itu benar gak yang gitu Pak Ustadz? seperti itu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Amin Ya Rabbil Alamin sebenarnya kalau kita itu mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah Ta'ala hidup di dunia ini kan tetap bagaimana kita juga mengusahakan untuk hidup kalau di zaman sekarang itu kan ya mencari rizki mencari harta mencari harta kalau zaman sekarang kalau saya lebih lebih secara syariat itu adalah berikhtiar oke jadi bukan mencari harta berikhtiar kenapa tidak mencari harta kenapa harus berikhtiar kalau mencari harta tidak di tidak dianjurkan oleh Allah Ta'ala tetapi kalau berikhtiar itu dianjurkan jadi dianjurkan di ayat tersebut perbedaannya ikhtiar dengan mencari harta kalau ikhtiar kan ada anjurannya kalau mencari harta itu dunia itu dari segi anjuran dari segi pelaksanaan beda gak beda tetap karena kalau harta itu hasil dari apa yang diikhtiarkan oh hasil dia mencari hasil tapi kalau orang muslim berikhtiar hasilnya itu diserahkan sama Allah kan beda wah kalau seorang muslim belajar taat pada Allah Ta'ala dia hanya berikhtiar dia tidak mencari harta makanya pada saat seorang muslim itu dilimpai harta oleh Allah Ta'ala dipergunakan banyak untuk sedekah untuk infak membantu saudaranya membantu orang tuanya dalam pengasuhannya membantu anak-anak yatim membantu orang-orang du'afa dan sebagainya nah itu kalau orang itu kalau dia hanya berikhtiar dan hasilnya diserahkan sama Allah Ta'ala dan kalau Allah memang mencukupi banyak insya Allah dia akan seperti itu tetapi kalau seseorang muslim saya bilang seorang muslim dia hanya mencari harta dia akan lupa dia sedekah itu untuk cari nama dia sedekah untuk di Youtubenya seperti itu dia sedekah untuk yatim piatu dia panggil entertain kan seperti itu jadi tidak ada Allahnya sebenarnya jadi dia hanya pencitraan walaupun itu baik iya walaupun itu baik orang sholat baik baik tapi kalau dia sholat ingin dipuji sebelah-sebelahnya karena bacaan sholatnya ya sama aja perjumat ya sholat pada waktu itu karena dia ingin dipuji jadi seorang muslim belajar taat itu yang ikhtiarnya yang betul-betul dikuatkan rajin dalam berikhtiar mengupayakan sesuatu benar dalam berikhtiar itu nanti juga dihitung belajar untuk jangan sampai dalam ikhtiar itu rugi silahkan dalam berhitung dihitung boleh jangan sampai rugi boleh kan seperti itu nah di titik itulah ikhtiarnya tapi pada saat seorang muslim atau seorang siapapun mencari harta harta itu sudah bukan ibadah kalau mencari harta kalau yang Pak Tung tadi tanyakan sholat supaya dapat proyek supaya dapat untung apanya yang aneh ya Ustaz iya sebenarnya kan sebenarnya itu yang harus diketahui bahwa banyak sekali orang-orang Islam itu tidak memahami apa yang dia cari apa yang dia kerjakan Allah itu tidak menyuruh orang itu mencari harta Allah itu tidak menyuruh orang itu untuk menginginkan dunia menginginkan dunia bukan mencari dunia menginginkan menginginkan itu hasil kalau mencari itu ikhtiar ingin memiliki berarti berarti ingin memiliki sesuatu hartalah apa seperti itu Allah tidak menyuruh yang disuruh adalah akhiratnya selalu akhirat makanya pada saat seseorang itu menginginkan harta akhiratnya ini timpang pasti timpang tapi kalau orang sudah sejak awal ikhtiarnya itu akhirat insya Allah pada saat dia diberi harta itu pun masih ada beberapa tahapan apakah dia masih lurus di jalan Allah Ta'ala pada saat dikasih harta ataukah dia mulai bangga dengan merasa bahwa hartanya itu dari dia yang mengerjakan tetap ada proses itu karena itu ujian jadi harta itu adalah ujian yang dititipkan oleh Allah Ta'ala salah satunya umumannya bisa saja melalui ikhtiarnya ujian harta itu ujian anak itu ujian harta ujian dititipi melalui ikhtiarnya pekerjaan anak ujian dititipi melalui dia menikahnya kan begitu ikhtiar yang masuk adalah usaha yang di jalan Allah ya iyalah jelas jangan nyuri nyuri juga ikhtiar juga nih ikhtiar menurut manusia tapi kan gak di jalan Allah yang seperti itu jadi persepsinya pokoknya ikhtiar itu positif ya positif nah dan itu pun juga dijelaskan dalam salah satu firman Allah artinya ada sedangkan mereka orang-orang kafir di dalam tafsir Quran sedangkan mereka menginginkan kehidupan dunia disitu diceritakan orang-orang kafir menginginkan kehidupan dunia menginginkan kehidupan dunia kalau seseorang Islam dia menginginkan kehidupan dunia masuklah dia golongan ini masuk dia sadar dan tidak sadar dia akan masuk menginginkan kesenangan dunia happy terus-menerus lupa akhiratnya bukan lupa sholatnya lupa akhirat akhirat itu gak cuma sholat saja betul seperti yang diceritakan Tung tadi dia Muslim dia Islam dalam kondisi di bulan Ramadan ngajak sholat baik berjamaah baik bener gak tapi pada saat ngajak sholat kemudian agar mendapatkan proyek agar beruntung cocok gak itu dengan beruntung mendapatkan proyek mendapatkan harta satu yang sebenarnya sholat itu adalah hubungannya dengan akhirat ketemu gak di titik itu jangan sampai sholat itu hanya agar kaya gak ada sholat itu kaya itu gak ada kalau memang itu ada semua orang Islam di muka bumi ini kaya semua ji semua orang Islam di muka bumi ini akan kaya semua jadi direktur utama semua sama direktur-direktur yang lain sama GM-nya sama kapronya masa begitu harus berpikir begitu tapi kenyataannya kan enggak ada GM ada direktur ada kapro ada kuli bangunannya Islam juga dari mana dilihat sholat juga tertek dia sholat dari mana jadi kita tidak boleh berpikir bahwa dengan sholat itu kaya enggak Allah tidak mengajarkan seperti itu makanya tadi sudah diceritakan salah satunya dalam ayat sedangkan mereka mereka orang hafir mereka orang hafir dalam tafir Quran menginginkan kehidupan dunia jadi orang yang menginginkan kehidupan dunia itu bisa digolongkan orang tersebut nah selanjutnya padahal ini arti berikutnya itu padahal kehidupan akhirat itu baik menyenangkan dan kekal kenapa dicampur adukkan pada waktu di dunia yang harusnya dia melakukan aktivitas itu akhirat tapi digunakan untuk aktivitas dunia aktivitas akhiratnya itu dia persembahkan agar mendapatkan proyek seperti itu apakah itu boleh kalau menurut saya jangan kalau menurut saya boleh monggo silahkan nanti yang bertanggung jawabkan nafsi-nafsi monggo silahkan kalau saya tidak mau tidak berani kenapa kalau memang ikhtiar ikhtiar saja apa yang dilakukan dalam ikhtiar itu tetap ada jeglong jeglongnya itu apa itu namanya jatuh bangun jatuh bangun itu ujian dari Allah Ta'ala kalau memang kita itu tidak melakukan kesalahannya itu ujian saja diuji mampu gak dia itu pada saat dijatuhkan oleh Allah Ta'ala pada saat dia dijatuhkan oleh Allah Ta'ala ngeluh tidak awalnya tidak ngeluh kemudian dua kali tidak ngeluh tiga kali sepuluh kali ngeluh kan begitu kalau memang dia itu tidak ngeluh tahu Allah itu mahatau isi hati hamba-hambanya sehingga pada waktu dia itu jatuhkan sekali dua kali cukup dengan yang besar kemudian hambanya tersebut tidak mengeluh Allah sudah faham bahwa ini cukup bisa diberi amanah yang bentuknya harta nah nanti pada saat dia diberi amanah oleh Allah Ta'ala dalam bentuk harta insyaallah dia bergunakan ada di jalannya Allah untuk menghidupi istri untuk menghidupi anak untuk menghidupi saudaranya yang tidak mampu untuk membantu orang tuanya yang memang dalam pengawasan dia untuk membantu yatim pihatu untuk membangun orang-orang yang duafa untuk membantu teman-teman yang kesulitan tentang hutang dan sebagainya jelas itu itu sangat jelas nah di titik itulah Allah memberikan amanah tapi jangan sekali-kali kita gadekan ibadah kita itu ibadah kita yang sebenarnya intinya adalah Bismillah dengan nama Allah jangan digunakan untuk dunia Alhamdulillah 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 terima kasih banyak Pak Ustaz ilmu dan penjelasannya mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita Pak Ustaz Danu bisa bermanfaat sekali ini untuk kehidupan kita semua khususnya kami yang ada di sini untuk meningkatkan keimanan dan ketakuan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala saya Tumpah Bitiri sampai jumpa di video kami yang lain Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh